Inilah penyerahan cedera mata dari mitra kelas profesional UGAS Kampus Putih Universitas Muhammadiyah malang kembali kukuhkan guru besar di bidang program studi peternakan Profesor Dr. Insinyiro Sutawi MP menjadi guru besar yang ke-25 dengan penelitian peternak merupakan profesi yang bahagia Pengukuhan Profesor Dr. Insinyiro Sutawi ini digelar di Dung UMM pada Rabu Siang Dalam orasinya ia menyebut bahwa dalam penelitiannya menemukan para peternak yang berbahagia Meskipun tidak banyak atau kecil dari sisi pendapatan menurutnya banyak faktor yang menjadi indikator kebahagiaan dari profesi peternak Menurutnya meskipun pendapatan kecil namun tetap bisa bahagia Ada 19 faktor dalam penelitiannya yang menjadi profesi peternak bahagia Antara lain pendapatan secara ekonomi yang cukup, pendidikan yang bisa dicapai, kesehatan, kecukupan perumahan dan lainnya Kebahagiaan dari sisi yang lain adalah kebebasan waktu Peternak bisa berjengkerama dengan keluarga, berada di tengah-tengah orang-orang tercinta Dengan begitu kondisi kebersamaan dan kebahagiaan menjadi terasa Namun selain itu, temuan lain para peternak juga mengharapkan adanya teknologi dari kearifan lokal Teknologi yang bisa dilaksanakan peternak secara sederhana atau dengan istilah kedaulatan teknologi Sebagai guru besar itu penelitiannya memang harus tampil beda Artinya ada novelty-nya Nah selama ini penelitian tentang kejahatan peternak itu masih banyak dikaitkan dengan pendapatan Nah sementara saya tahu bahwa pendapatan peternak itu kan sangat kecil Karena itu saya mau melakukan penelitian dari sisi lain Apakah dengan pendapatan kecil itu peternak juga berbahagia Ternyata dari hasil penelitian saya peternak itu berbahagia Yang sudah saya publikasikan peternak ayam telur dan sapi perah Yang ayam daging sama sapi potong dalam proses publikasi Sementara Rektor UMM Dr. Fauzan MPD menilai bahwa pengukuhan guru besar ini adalah pagelaran yang prestisius Fauzan berharap dikukuhkannya profesor baru di bidang peternakan ini Mampu menambah dan memperkuat energi UMM dalam meningkatkan daya saing internasional Bahkan terbaru kampus putih juga berhasil menduduki ranking 6 kampus swasta terbaik se-ASEAN Dalam pengukuhan tersebut hadir kepala LLDT wilayah 7 Jawa Timur Prof. Dr. Insinyur Suprapto DEA yang memberi selamat Begitupun dengan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nurkolis Huda Yang memotivasi para dosen muda untuk mengikuti jejak Prof. Sutawi menjadi seorang guru besar Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan